assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan menjelaskan cara kerja airgun jadi airgun yang saya jelaskan ini sama cara kerjanya dengan airgun jenis Glock 19 Glock 22 barita M84 kemudian 321 kemudian jenis yang saya pakai disini atau sebagai contoh disini adalah saya gunakan bareta M9A1 kenapa saya ambil ini karena bodinya besar panjang kemudian dia seperti reel dari senjata yang di film film nah itu dia jadi cara kerjanya sama nanti oke kita lanjut nah sebelum kita ke cara kerja kita wajib hukumnya untuk mengetahui nama komponen fungsi dan cara kerjanya nah disini ada 8 komponen yang harus kita ketahui yang pertama ini adalah magazine kemudian yang kedua ada co ataupun nah disini saya menggunakan co yang bisa diisi ulang ataupun green gas ya nah jadi saya tidak masukkan co yang dijual di pasaran karena disini saya tidak mau menampilkan merek yang jelas ini kita anggap saja adalah co ya oke lanjut di atas ini ada chamber atau tabung chamber kemudian yang berwarna kuning ini ini adalah BB loader atau tempat eee gotri ataupun BB plastik ya kemudian berikutnya ada rumah barrel nah ini adalah rumah barrel yang terpasang langsung ke barrelnya nah terpasang langsung ke barrelnya ataupun inner barrel nah ini dia atau bahasa sehari-harinya orang menyebut ini adalah larasnya oke kemudian yang ketujuh ada spring barrel ataupun pair ataupun pegas kemudian yang kedelapan yang terakhir ada trigger trigger ini berfungsi untuk mendorong eee barrel ataupun inner barrel ke depan oke kita masuk ke komponen yang pertama yaitu magazine magazine adalah nama untuk sebuah benda atau tempat untuk meletakkan amunisi atau bahan ledak lainnya itu bahasa resminya jadi disini hanya untuk tempat BB gotri besi ataupun BB plastik ya ukurannya tergantung unit ada yang 6mm ada yang 4,5mm oke di dalam magazine terdapat pair ataupun pegas yang berfungsi untuk mendorong BB gotri ataupun BB plastik keatas nah jadi ini dia bentuknya jadi disini ada cantolan yang kita tarik ke bawah untuk memasukkan BB gotri di lubang sini nah jadi ini kalau ditarik ke bawah dia terkunci nah kemudian dimasukkan BB gotri kemudian setelah setelah dimasukkan kemudian kuncinya dilepas maka BB gotri tersebut akan terdorong keatas oleh pegas ya ini dia dan pada posisi BB masuk BB tidak akan bisa keluar ya nah tidak akan bisa keluar karena di ujung magazine ini terdapat tombol kecil ya jika tombol kecil itu ditekan maka BB ataupun amunisi akan terlempar keluar nah jadi ini ada tombol disini biasanya ada tombol ketika itu ditekan maka BB akan melompat keluar nah untuk digambar disini saya buat berwarna merah nah ini adalah tombolnya fungsinya adalah ketika yang merah ini ditekan maka BB akan masuk ke BB loader oke lanjut ini ada gas CO2 atau green gas nah sekarang saya membahas gas CO2 apa sebenarnya yaitu karbon dioksida atau CO2 adalah gas cair yang tidak berwarna tidak berbau tidak mudah terbakar dan sedikit asam CO2 lebih berat dari udara dan larut di dalam air nah jadi gas yang ada di dalam tabung ini tidak mudah terbakar teman-teman kalau gas 3 kg gas 12 kg itu kan mudah terbakar ya untuk di dapur ataupun gas yang ada di mancis ataupun korek itu mudah terbakar nah sementara untuk gas yang ada disini ini tidak mudah terbakar dan tidak membahayakan ya tidak membahayakan namun disini hanya mengambil sifatnya adalah sifat bertekanan nah untuk tekanannya sendiri kalau untuk air gun itu di atas 2 Joule kemudian untuk grain gas itu di bawah 2 Joule biasanya grain gas itu dipakai untuk air soft gun oke kita lanjut nah komponen yang berikutnya adalah tabung chamber atau ruang ruangan untuk penampungan gas sementara nah disini terdapat 3 buah seal yang saya buat berwarna biru ya ini seal untuk gas CO2 nya kemudian disini seal untuk tutup pada bagian belakang dan disini seal untuk katuk oke kemudian disini ada jarum tusuk fungsinya untuk menusuk dari gas CO ini gas CO ini dipasang kemudian ditekan maka dia akan tertusuk kemudian gas ini gas yang ada di CO pindah ke dalam tabung chamber ini nah jadi dia disini oposisinya standby dia tidak bisa keluar karena disini ada seal ya ada seal nah di dalam chamber ini terdapat lagi komponen yaitu pegas dan katup katup ataupun valve itu sama ya ini valve yang berwarna coklat kemudian yang berwarna ungu ini adalah nozzle nah ini adalah jenis valve nya ataupun penampakan dari valve ataupun katupnya katupnya ini ada lubang di sisi atas dan sisi bawah kemudian tembus ke lubang pada bagian depan nah ini dia saya buat ada lubang kemudian tembus ke depan kemudian ini adalah penampakan chamber tabung chamber dari depan ya seperti ini ini bisa ditekan ini valve ini ditekan yang menekan itu apa ini nozzle nya nozzle ini ditekan otomatis valve ini akan tertekan juga kemudian ini adalah tampilan pada bagian bawah disini seal yang berwarna putih kebetulan disini berwarna putih biasanya disini berwarna hijau ya kemudian yang di tengah-tengah ini ada jarum tusuk dia berbentuk jarum suntik ya ini fungsinya untuk menembus dari tabung gas CO2 kemudian ini tampilan belakang ini adalah tutup pada bagian belakang ini bisa dilepas untuk memasang komponen-komponen yang ada di dalam ini jadi bukanya dari sini oke kita lihat cara kerjanya jadi begini teman-teman ketika ada gas disini ditusuk kemudian gas pindah kesini masuk ya bertekanan tinggi disini kemudian ketika nozzle ini ditekan ditekan ke bagian belakang maka valve juga akan ikut tertekan ya otomatis gas yang ada disini keluar melalui lubang ini ventilasi yang ada di valve ini nih masuk ke sini ya oke kita lihat cara kerjanya jika ini ditekan tuh ditekan kan nah ditekan kemudian gas yang ada disini akan keluar dari lubang ini psss 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 nah gitu ya teman-teman oke lanjut kita ke bb loader jadi disini saya buat berwarna kuning ya bb loadernya di bb loader ini terdapat pin ini ada pin kemudian ada pegas pin ini berfungsi untuk menahan bb ketika masuk ke dalam bb loader ini jadi bb itu peluru ya teman-teman jadi bb masuk ke sini kemudian ditahan oleh pin ini ditekan oleh pegas nah penampakan komponennya seperti ini teman-teman ini pin pinnya satu ya ini cuman gambar aja bb loadernya juga satu nah di bb loader ini terdapat centolan ini yang kebawah ya ini saya buat gak panjang agar terlihat nah untuk penampakan di komponen itu ini dia kebetulan satu ini aja yang terlihat selebihnya posisinya di bawah oh sorry ini ada satu lagi nah disini ada semacam tuas ya untuk menekan ketika magazine masuk nah otomatis menekan tombol yang ada di magazine sehingga bb akan terdorong ke sini pada bagian tengah-tengah nah itu dia contohnya ya teman-teman jadi si pin ini berfungsi sebagai penahan sekaligus membuat bb ini center dia berada di tengah-tengah ya agar mudah untuk masuk ke dalam barel nah kita lanjut ke barel ini adalah inner barel kemudian yang hitam ini adalah rumah rumah barel ya rumah barel nah kemudian disini ada besi berwarna putih ya jadi trigger nanti masuknya ke sini dia akan mendorong yang putih ini oke fungsi dari inner barel ini adalah sebagai penghantam bb ataupun menghantam nozzle ya nah jadi dia berfungsi untuk menghantam ataupun menekan nozzle oke ini dibuat runcing agak agak tirus ya dibuat agak tirus agar si bb cepat masuk dan si nozzle mudah tertekan jadi dia presisi nah kemudian trigger trigger kalau di senpi berfungsi untuk menarik pelatuk ya pelatuk ini tapi kalau di air gun ini berfungsi untuk mendorong ke depan inner barel ini ya ketika sudah sampai pada masanya ketika sudah ke kanan tentu dia akan ada habisnya ya jadi terlepas ketika terlepas nah ketika kita tarik ke belakang ini akan ke depan mendorong inner barel nah ketika terlepas maka si inner barel ini akan terlempar ke belakang karena disini ada kekuatan pegas ya ini pegasnya walaupun cuma segini ini keras sangat keras sekali jadi dia akan menciptakan gaya tekanan yang kuat sehingga menghantam si nozzle ini ya otomatis nozzle akan menekan valve ataupun katup sehingga tekanan yang ada disini nah disini ini masuk nih gas disini akan keluar menyembur melalui lubang valve ini lubang katup sehingga mendorong amunisi ataupun peluru ataupun BB yang ada disini keluar oke seperti itu ya cara kerjanya teman-teman kita lihat animasinya nah teman-teman lihat sendiri ketika trigger ditarik penuh otomatis si inner barel ini ke depan nah ini kan posisinya terlepas ini nah BB masuk karena disini sudah tidak tertahan oleh barel kemudian ketika ditarik penuh maka terlepas lah si rumah barel ini sehingga kekuatan pegas gas akan mendorong inner barel ke dalam BB masuk ke inner barel kemudian menekan nozzle kemudian nozzle juga menekan valve sehingga tekanan yang ada di dalam masuk ke dalam valve ini menyembur keluar oke seperti itu nah disini ada gas ya oke sekali lagi nah seperti itu sekali lagi saya zoom ya nah jadi cara kerjanya seperti itu ya teman-teman ketika kita melihat ada yang mereview airgun dilihat disini barelnya maju kemudian terlepas baru melontarkan amunisi ternyata cara kerjanya seperti ini barelnya maju itu adalah untuk menghantam si nozzle dan valve ini otomatis tekanan yang ada disini keluar nah jadi begitulah cara kerjanya teman-teman silahkan gunakan unit teman-teman untuk serana olahraga jangan gunakan untuk tindakan-tindakan yang menyalahi aturan demikian sebelumnya di like ya di komen dan di subscribe saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax